Halo halo what's up everybody seperti biasa kali ini kita mau tes penggorengan wajan sos tel mini 11 lubang ini pesanan dari Bapak Rahmat Tangerang ya guys ya Nah untuk bahan-bahannya di sini ada sosis ada sayuran guys kemudian ada telur di dalam plastik itu ya lanjut ke step-stepnya guys langsung aja kita panaskan dulu kompornya dengan api besar dulu untuk pertama kali kemudian kita isi satu yang penuh fungsinya buat nyirang bagian atas kemudian untuk sisanya kita kasih dua kali sempurna tanah seperti biasa semari nunggu panas kita mengucapkan telurnya menggunakan tiga butir saja ya dan seperti biasa juga untuk satu butir telur itu usahakan menjadi empat tusuk kalau tiga berarti 12 tusuk Oke kemudian kita kasih sayuran 4 sendok takar seperti ini kemudian minggu secukupnya dicocok-pocok kemudian kita masukkan adonan jangan terlalu penuh peres saja oke kemudian masukkan adonan eh masukkan sosisnya guys diaduk-aduk sampai sosisnya terbalut dengan adonannya kemudian ya usahakan posisinya di tengah juga oke oke seperti ini kira-kira kemudian kita siram bagian atasnya menggunakan corong mini guys oke seperti ini setelah disiram pinggir kita tunggu guys sudah mulai ada yang muncul guys oke buat Pak Rahmat ini wajannya sedang kita uji coba mudah-mudahan berhasil semua tidak ada kendaraan dan langsung bisa kita kirim guys dan untuk satu bagian minyak yang belum kita uji coba guys ini sudah mulai muncul-muncul dan hasilnya mantap sekali oke teman-teman semua untuk yang sudah muncul kita sisirkan dulu nah yang tiga ini seperti ini masih yang good coba kita bantu dulu ya untuk yang tiga ini kita bantu dulu guys ya nggak mau naik coba kita coba lagi ya kalau dia benar-benar naik nanti kita olah lagi guys ini sudah dosong ya bedakan dengan yang lain ya nah ini matangnya pas ini agak sedikit dosong bagian pinggir oke kita coba lagi nanti oke masukin lagi adonannya terlalu banyak terlalu banyak kita kurangin sedikit dua tiga empat oke kita masukin lagi sosisnya nah ini yang belum ya ini yang sudah tadi tapi nyangkut tadi kemudian kita siram dulu bagian atas biar matangnya sempurna untuk apinya standby kecil ya guys ya oke untuk yang dua ini sudah mulai muncul sepertinya adonannya terlalu banyak tadi nah ini sudah mulai muncul guys untuk yang dua ini coba kita sambil tarik-tarik ya sambil tarik-tarik ini guys nah ini sudah muncul gaya sudah bagus nah seperti ini sudah mantap nah tinggal yang satu ini ini dari tadi ini sudah dicoba lagi masih ya coba kita angkat dulu pakai ini sebenarnya lancar cuman enggak hancur ya lancar ditarik dibantu lancar enggak nyangkut sebenarnya enggak nyangkut ya tapi dia tidak langsung muncul kenapa kurang paham juga dan coba kita coba sekali lagi kalau memang dia benar-benar enggak muncul sendiri kita olah dulu nih ya belum bisa disirim kita kurangin lagi adonannya sedikit aja coba dulu lagi kemudian siram kalau dia benar-benar tidak naik sendiri maka kita olah dulu lagi ya oke ternyata dia naik guys ternyata naik sendiri ya nih bisa teman-teman lihat oke 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 ternyata dia naik juga guys ini sambil agak kita bantu ya baik ya guys ya tuh lancar nah tapi saya masih penasaran ini Coba kita coba sekali lagi ini masih bisa satu lagi ya pas banget satu lagi kita coba lagi guys dibuat penasaran kita oke aduk lagi kemudian siram penasaran ya ini benar naik apa enggak sih takutnya nanti sudah oke oke ternyata masih gagal penasaran ini kita coba lagi nah oke ini sudah muncul ya guys ya sudah mantap nah artinya adonannya memang harus agak sedikit lebih dikit ya kalau dia ukurannya peres seperti ini jadi kurangin dikit jadi buat teman-teman semua yang mau jualan itu harus bener-bener teliti jangan terlalu banyak adonan karena sifat telur ngembang kalau dia ngembang apalagi kalau posisi apinya terlalu panas ngembangnya dia cepat dan rapat di dinding-dindingnya jadi dia tidak naik ya guys ya ini sudah naik tinggal kita goyang-goyang seperti ini nah ini contohnya dia ngembang sementara begitu sudah keluar dia agak mengikirut ya guys ya oke dan akhirnya sudah naik dengan sempurna semua ya Alhamdulillah jadi memang harus bener-bener praktek dulu rumah harus berrajin-rajin belajar dulu di rumah baru jualan nah kalau memang ragu untuk di perjalanan dengan perjualan kita teman-teman bisa buat garpu seperti ini seperti jualan somai nah nanti ini untuk bantu naikkan ya Oke ini sudah mantap matikan kompornya dan untuk hasilnya ini dia nah ini dia hasilnya ini dia hasilnya guys nah beda dengan yang tiga tadi ada yang ini yang ada nyangkut tadi nah dia sudah kelihatan seperti agak gosong nah ini yang sudah kita uji coba berkali-kali dan ini hasilnya dari tiga butir telur tadi kita dapat 12345678 16 tusuk ya guys ya Oke dari tiga butir telur kita bisa menghasilkan 16 tusuk dikali 2000 nah kira-kira seperti itu dan untuk harga jual bisa divariasi bisa disesuaikan dengan modal dan bahan di tempat masing-masing begitu juga dengan bumbu ya guys ya Oke ini wajannya sudah bisa dikirim Oke lah guys ya sekian dulu untuk video kali ini terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal hingga akhir terima kasih banyak semoga videonya bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua sekali lagi yang mau pesan wajannya bisa dicek di admin nanti nomornya saya taruh di kolom deskripsi ya guys ya Oke sekian dulu terima kasih banyak sekali lagi dan ayat kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh